Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajhabi Ahli tukah wal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tana Inna ka'an talalimul hakim Rabbi Terhuli sodri wasirli amri Wahlulah kedatam milisani yafkowu Kowli amabaktu Teman-teman gecomania dimanapun anda berada ya Khususnya kacermania Salam hitam putih salam jodoh hitam dari saya Kita ketemu lagi bersama saya Bang Ghinara Kali ini di channel Ghinara Kacer Banyu Angi Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Seperti biasa rek laporan Hujan bro Ya tadi subuh jam lima mungkin ya Jam lima itu hujan agak mulai reda Terus ini pagi ini sekitar jam setengah tujuan ini ya Ini ya wes Alhamdulillah mulai rocok terang Semua burung tak keluarkan ya Cuma burung magung aja sama Ada kacer karena gak bisa dikeluarkan ya Karena nanti saling lihat akhirnya Kan saya kalau ngetok nih manuk Jemur manuk itu kan gak pernah saling lihat Antara yang A dan yang B itu gak pernah kelihatan Ada kacer bulu baru juga Itu kacer bulu baru ya Itu bulunya baru bro Ini cedet yang berundul kapal dari macet Macet berundul Karena kesalahan bawanya saya Udah udah enak bunyinya Cuma masih yap-yapan Sabar bro Itu yang disana juga Lek tilangku Solot rek tilangku rek sudah di DP Solot per harganya bro ya Itu disitu ada kacer-kacer Pentet Pentet Kenari Lobet Ya video ini juru rek ya Ini dikarenakan beberapa burung di luar ya Jadi kita bisa buat video di dalam Insya Allah Masih meredam sedikit lah ya Nanti bisa jelas suara saya Ya video ini juru Kalau ngopi rek Santai ya Oke guys ya Kita lanjut disini ya Cukup bisa didengar dengan jelas Suaranya kan Karena burungnya yang bunyi juga di luar Tetap ada Kedengar suara burung Tapi kan suara saya masih jelas Kalau disuruh ini ya gak bisa rek Karena burungnya ya banyak Guna loh rek ya Yang penting kan masih jelas Jadi untuk video kali ini Saya mau angkat topik terkait pertanyaan temen kita Mengenai kacer obesitas ya Upaya-upaya saya dalam Apa ya Dalam memulihkan kacer-kacer yang obesitas Kegembungan ya Gimana caranya Karena saat ini saya gak punya kacer yang obesitas ya Lagi gak punya kacer yang obesitas Jadi Kalau di video lama itu kan ada Di channel lama itu ada Mungkin di channel ini Video lama mungkin juga ada Mungkin ya Kalian bisa carilah nanti ya Pas punya kacer obesitas Pernah punya kok saya Ini disini Saya bahas mengenai Langsung ke Inti detail dailynya saja ya Bane genah Biar jelas Jadi begini Sebelum ke ranah itu Sebelum ke ranah Mengenai upaya Saya mau coba Berikan sebuah edukasi logika Mengenai kacer obesitas ya Jadi begini temen-temen Kacer obesitas itu Yang memiliki potensi ya Memiliki potensi Atau sangat Beresiko obesitas Itu kacer-kacer yang menurut saya Itu adalah kacer-kacer yang jina Kacer-kacer jina itu Sangat beresiko obesitas Kan karakter kacer jina itu Kan dia macam-macam Ada yang jina itu jina pasif Dalam gerak Dalam geraknya itu pasif Ada yang jina tetap Dalam geraknya ya aktif Kalau kita punya kacer Yang jina itu jina pasif Pasif itu geraknya bro Bukan gacornya Pasif geraknya Dia yang pasif Tidak terlalu aktif Saranku buat temen-temen Jangan main krodong aja Kalau bisa main ablak Jangan main krodong Kalau main krodong Gini nanti Karena buru di dalam krodong Itu kan dominan diam Dominan relax Dominan nyantai Jadi kalau Di full krodong Dengan rawatan-rawatan full krodong Nanti malah Apa ya Resiko Apa ya Ibaratnya Ibaratnya itu Resiko persentase obesitasnya itu Tinggi Karena apa ya Jarang gerak tadi Apalagi kalau Sudah jarang gerak Dia pasif gerak Dia jina Terus extra fooding kita Main jor-joran Jangan sampai Kalau bisa untuk burung-burung jina Yang pasif-pasif Seperti itu Kita main low saja Main low itu Maksudnya ya Pagi 1 Suri 1 Atau bisa Pagi 2 Suri 2 Main low-low saja Jangan main tinggi-tinggi Untuk kacer-kacer yang Pasif loh ya Karena resiko bro Kalau kacer-kacer yang semi Kalau semi Itu jarang sekali Saya menemukan obesitas ya Jarang sekali Karena Ya apa ya Karena kacer-kacer yang semi Itu kan rata-rata Ya harus pasti Aktif gerak Aktif geraknya Dia kan karena Ya itu tadi Ada orang lewat Ada rasa takut sedikit Gelabak sedikit Loncat sedikit Kan begitu Jadi gak mungkin Dia pasif Untuk kacer-kacer yang Apa namanya Kacer-kacer semi Kalau kacer-kacer yang jina Rata-rata Beresiko obesitas bro Saya tak ngeruput kopi Rek Sampai enggak ya Kopi bro Ben gak sepaneng Lihat dulu videoku ya Terus untuk kacer-kacer Yang jina-jina Pasif-pasif Itu Kalau saya Mengenai Menset saya Ini ya Mengenai mindset Penjemuran Itu rata-rata Memang saya jarang Pakai 15,5 jam Kan biasanya Saya sering sampaikan kan 15,5 jam Untuk kacer yang Jina Dan pasif Pasif gerak Kurang aktif Itu rata-rata Saya jemurnya Bisa di 1 jam bro Kadang lebih Karena apa Ya Itu gak nih Nganurek Itu gak nih Jaga-jaga lah Kita itu Antisipasi Karena Kalau kita Masuk di Kondisi Dimana kacer itu Obesitas Kan kacer Obesitas Itu males Sembarangan Akhirnya Dominan Dia ngeriwi Aja Ya ada Yang obesitas Ngeplong Ada Cuma Jarang Jarang ada Dan kalau Di track Lebih kepada Kadang-kadang Lip-sync Tapi ini Saya tidak Mengklaim Bahwa kacer Yang lip-sync Itu obesitas Tidak bro Jangan salah arti Ini bicara Obesitasnya Obesitasnya Jadi Kacer yang Obesitas Itu rata-rata Kalau di track Kadang lip-sync Cuma kemerceng Kemerceng Gara-gara Ya mungkin itu tadi Karena dia Faktor kegemukan Sehingga dia Males mau ngapa-ngapain Terus Kalau mengenai Detail daily Itu tadi kan Faktor-faktor Yang membuat Atau memicu Burung Bisa obesitas Dan Tadi termasuk Ada sedikit saran Dari saya Untuk kacer Yang Jina pasif Ya Jangan dikrodoh Jina aktif Ada yang semi Kan Jelasnya Torek Paham ya Sekarang Mengenai Detail daily Yang dimana Terlanjur Obesitas Burung Sudah masuk Tahap fase Obesitas Alternatif saya Upaya saya Gimana Tentu Pengumbaran itu Setiap hari Terus Kalau misalkan Tidak punya Umbaran Gimana bang Apakah bisa Diganti dengan Jemur Dicoba saja Kalau nanti Saya bilang Oh bisa Ganti jemur Nah ini Namanya Saya mengklaim bro Jadi Dicoba saja Karena itu kan Apa ya Ibaratnya Cara Atau upaya Yang dimana Tidak pernah Ibaratnya itu Belum saya lakukan Gitu loh Jarang Saya lakukan Yang sering Saya lakukan Itu memang Pengumbaran Setiap hari Dan diumbaran itu Ekstrim Cara kurek Digusak Rono Digusak Ekstrim Sampai Manu Menggeh Menggeh Kesel Capek Nanti Kita tinggal Setengah jam Kita kembali lagi Digusak Gusak lagi Gusak Nganan Gusak Ngiri Terus Di fisik Bakar Bakar Makanya Pengumbaran Saya Panjang Ini Rencana Saya Mau Nambah Panjang Nambah Panjangnya Dari 6 meter Mau Tambah 6 meter Lagi Karena Masih Muat Panjangnya Rumah Ini Alhamdulillah Masih Muat Masih Cukup Mau Tambah 6 meter Jadi Loss 12 meter Mau Tak Buat Gitu Supaya Terbang Dan Marem Nah Sebelum Pengumbaran Itu Teman Teman Tetap Pagi Daili Pagi Itu Tetap Buruh Dijemur Jemur Pagi Untuk Kacar Kacar Yang Obesitas Saya Rata Rata Misalkan Dipukul Rata Kurang Lebih Segitu 1 jam Penjemuran 1 jam Angin Angin Dulu Atau Mau Langsung Dimasukkan Di Umbaran Tidak Masalah Langsung Masukkan Saja Di Umbaran Kalau Umbaran Ada Di Luar Kalau Umbaran Di Dalam Rumah Dan Gelap Saranku Di Angin Angin Loh Rata Rata Umbaran Di Luar Langsung Di Umbaran Nanti Di Fisik Terus Di Umbaran Itu Rata Saya Hanya Menyediakan Cepuk Air Minum Saja Cepuk Air Minum Tapi Kalau Durasi Umbar Mau Ngambil Durasi Yang Dari Pagi Misalkan Jam 9 Sampai Suruh Jam 4 Tetap Umbar Rata Rata Fisik 3 4 Kali 3 4 Kali Gusak Selesai Nafas Sudah Mulai Berhenti Sudah Mulai Tidak Masukkan Sangkar Kurang Lebih Sekitar Jam 1 Jam 2 Tergantung Setok Kacer Kalau Setok Kacer Saya Lagi Banyak Otomatis Menyesuaikan Karena Yang Di Umbar Gantian Sepaling Antara Jam 11 Jam 12 Wista Antas Tapi Gusak Agak Ekstra Kan Masalah Ini Kapasitas Seperti Ini Kan Setiap Orang Punya Kapasitas Dwi Dwi Keadaan Yang Beda Beda Kita Tinggal Menyesuaikan Saja Yang Jelas Pokoknya Digusak Sampai Divisi Terus Sebelum Itu Semua Masalah Extra Foodi Pemberian Tetap Ketika Pas Jamur Itu Tadi Jamur Tak Kasih Extra Foodi Paling Cuma 2 Kurek Kalau Buru Buru Obesitas Itu Mentok 2 1 2 1 Sambil Di Fisik Tidak Apa-apa Di Fisik Tapi Extra Foodi Rendah Tidak Masalah Karena Sudah Ada Foodi Tadi Tidak Masalah Karena Tujuan Kita Menghilangkan Obesitas Tujuan Kita Memangkas Menurunkan Si Kacar Ini Dari Obesitas Tadi Jadi Punya Tujuan Itu Jangan Banyak Banyak Punya Tujuan Itu Satu 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 By Step Jangan Sampai Bang Saya Pengennya Gimana Kacar Saya Obesitas Terus Dia Cepat Gacor Dor Cepat Buka Ekor Ah Ngumet Bro Ngumet Jadi Satu Satu Misalkan Contoh Sepilih Kacar Kalau Bicara Kacar Yang Masih Giras Giras Kacar Gimana Supaya Kacar Ini Jinak Gacor Dor Buka Ekor Oh Ini Melampaui Batas Sesuai Step Jinak Kan Dulu Mapankan Dulu Nanti Setelah Mapar Stepnya Ini Sesuai Step Supaya Kita Bisa Menikmati Kalau Tidak Sesuai Step Ya Apa Kan Ibaratnya Seseorang Kalau Tidak Sesuai Dengan Stepnya Berarti Sama Saja Mereka Itu Mengharapkan Segala Sesuatu Yang Tidak Pada Porsinya Kan Begitu Mengharapkan Bermimpi Terhadap Segala Sesuatu Yang Tidak Pada Porsinya Makanya Sesuaikan Dengan Porsinya Sesuaikan Dengan Takarannya Sesuaikan Dengan Kondisinya Akat Belinya Bagaimana Nota Belinya Bagaimana Ngonoh Bro Simple Paham Dari Sini Terus Lagi Mengenai Pemandian Pemandian Kacer Untuk Kacer Kacer Obesitas Tentu Mandinya Saya Ada Di Umbaran Itu Tadi Bro Terserah Dia Mau Mandi Silahkan Tidak Mandi Silahkan Kalau Mandi Saya Sendiri Di Keramba Tidak Pernah Saya Stop Untuk Pemandian Yang Saya Sengaja Dari Saya Terlalu 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 Burung 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 Obesitas Burung 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 Rata Rata Jina Pasif Tadi Jina Pasif Dalam Gerak Makanya Kan Saya Tidak Terlalu Menciptakan Kemistri Burung 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 Terlalu 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 Sedikit Tidak 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 Di Keramba Di Anu Malah Tidak 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 Di Keramba Di Umbaran Sudah Ada Cepuk Tidak Tidak Mandinya Terserah Dia Mau Mandi Silahkan Suka Suka Dia Biar 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 Yang Penting Masalah Fisik Tetap Tetap Fisik Tetap Digusak Melayu Rono Melayu Harus Terus Apalagi Extra Fooding Tadi Sudah Penjemuran Sudah Pemandian Sudah Pengerodongan Mungkin Teman-teman Tanya Misalkan Selesai Di Umbar Itu Diapain Bang Selesai Di Umbar Apakah Dikerodong Tidak Bro Selesai Di Umbar Burung Tetap Tak Ablak Di Teras Kalau Perlu Ablak Di Tempat Keramaian Atau Bila Perlu Pokoknya Apa Tase Keramaian Di Setiap Daerah Orang Itu Berbeda Beda Pokoknya Ablak Intinya Di Ablak Terus Nanti Sampai Ketemu Di Waktu Sore Yang Dimana Kita Rawat Lagi Kasih Extra Fooding Lagi Setelah Kasih Extra Fooding Kadang-kadang Saya Masuk Rumah Langsung Tak Kero Kadang Tetap Tak Ablak Tetap Tak Nyerodong Itu Nanti Malam Sekitar Jam Sembilan Jam Delapan Gak Langsung Sore Langsung Masuk Rumah Kerodong Jarang Tapi Pernah Jarang Terserah Pilihannya Ada pada Panjeningan Ada pada Sampaian Kalau Saya Pribadi Intinya Menyarankan Untuk Burung Obesitas Jangan Terlalu Rutin Di Kerodong Dulu Yang Namanya Terapi Bro Nanti Kalau Gak Di Kerodong Gini Bang Gitu Bang Yang Namanya Terapi Sabar Konsisten Nanti Untuk Urusan Hasil Waktu Yang Akan Menjawab Jangan Sampai Ada Pertanyaan Seperti Ini Kira Kira Terapi Itu Dilakukan Sampai Berapa Hari Berapa Minggu Itu Adalah Pertanyaan Yang Sangat Konyol Yang Namanya Hasil Jeningi Hasil Jeningi Upaya Itu Tiada Hentinya Sampai Ada Hasilnya Jadi Orang Mengupayakan Misalkan Kacar Sakit Kacar Penjinaan Kacar Kacar Mengi Kacar Upayanya Itu Sampai Kapan Tiada Tarat Tiada Hentinya Tiada Batasnya Sampai Ada Hasilnya Jeningi Upaya Kalau Cuma Dua Minggu Satu Minggu Yang Tidak Ada Ukurannya Jadi Tergantung Waktu Waktu Yang Akan Menjawab Muno Paham Ya Dari Sini Apalagi Insya Tidak Ada Setelah Itu Pemandian Sudah Penyerodohan Sudah Apalagi Extra Fooding Sudah Saya Rasa Tidak Ada Lagi Mengenai Kacar Obesitas Cukup Itu Insya Tidak Ada Lagi Barangkali Ada Yang Kelewat Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Saja Jeningi Wong Loput Kadang Yolali Wajar Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Saja Insya Tidak Jawab Lepas Nganggur Ya Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Semoga Dari Apa Yang Saya Sampaikan Barusan Bisa Menyentuh Logik Kamu Rawat Buru Tidak Usah Yang Anek Aneh Cukup Teratkan Rawatan Sehat Saja Serahkan Semuanya Pada Waktu Waktu Yang Akan Menjawab Mergo Man Gajor Itu Rezeki Saka Gusti Allah Bukan Karena Ini Dan Itu Rezeki Jangan Lupakan Peran Allah Karena Bagaimanapun Tidak Ada Satu Kejadian Pun Di Muka Bumi Ini Yang Tidak Ada Yang Tanpa Seizin Allah Jadi Tidak Ada Satu Kejadian Pun Di Muka Bumi Ini Bahkan Binatang Malata Pun Kejadian Sudah Diatur Sama Allah Jadi Kalau Anda Merasa Yang Mengatur Menyeting Adalah Anda Anda Sendiri Apa Bedanya Anda Dengan Fir'aun Jadi Jangan Sampai Merasa Anda Adalah Yang Mengatur Semuanya Karena Yang Mengatur Bukan Anda Yang Mengatur Adalah Allah Jangan Melampaui Batas Oke Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh